Timnas Jepang resmi menggelar latihan perdana di Jakarta Jelang menghadapi Indonesia dalam lanjutan putaran tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan digelar di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jalarta pada Senin, 11 November 2024, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya saja. Pasukan Haji Memoriasu masih jauh dari kata lengkap. Dari total 27 pemain yang dipanggil, baru enam di antaranya yang sudah tiba di tanah air. Maklum, mayoritas penggawa Samurai Biru memang berkompetisi di Liga Eropa. Alhasil mereka masih harus melakoni pertandingan terakhir hingga Senin, 11 November 2024, dini hari WIB sebelum memasuki periode jeda internasional. Deretan penggawa Timnas Jepang yang sudah tiba ialah Hiroki Sekine, Ritsu Doan, Joel Chima Fujita, Yuto Nagatomo, serta Kota Takai. Terdapat pula kiper Koseitani, dengan empat di antaranya merupakan penggawa yang berkarier di Liga Lokal Jepang, sedang dua sisanya baru tiba dari Eropa. Sementara itu, pelatih Timnas Jepang Haji Memoriasu sebelumnya telah menyiratkan pihaknya oga meremehkan Indonesia, terlepas dari perbedaan ranking yang signifikan. Sanjuru Taktik mengeklaim pasukan Garuda sudah berkembang begitu pesat di bawah asuhan Shin Taeyong yang pernah menukangi Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Mereka sudah bertambah kuat dengan cara yang luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya, iujar Haji Memoriasu dalam pernyataannya di situs resmi JFA. Dilihat dari ranking FIFA, banyak orang mungkin mengira bahwa Jepang punya keuntungan yang sangat besar, tetapi kami memprediksi bahwa tim kami bakal menghadapi laga tandang yang sengit, ditambahnya.